Oke, iya mau tanya dulu nih. Sebenarnya kita kan mau ada acara di lingkungan. Betul lingkungan mengajak saya untuk menyusun lagu-lagu untuk misal lingkungan. Tapi kebetulan saya nggak pasih memilih lagu untuk liturgi. Betul, saya takut salah justru antara lagu liturgi atau nanti lagu rohani atau gimana nih. Sebelum kita terjerumus ya. Iya bener, karena sudah sering terjerumus. Oke, menarik sekali bahwa lagu liturgi, musik liturgi atau lagu rohani itu beda. Jadi kan musik itu ada musik pop dan musik rohani. Rohani itu liturgi, musik kasakra dan profan. Musik kasakra ini ada liturgi dengan rohani. Nah, liturgi dulu terlebih dahulu harus tahu. Liturgi adalah perayaan bersama dari gereja untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ini perayaan bersama, ini tidak boleh dalam liturgi muncul hasrat pribadi, minat pribadi. Ini enak kok menurut saya. Nah, ini yang akhirnya di dalam gereja dibedakan antara liturgi dan devosi. Jadi liturgi itu sifatnya adalah komunal bersama-sama dan merayakan misteri. Sedangkan yang namanya devosi itu personal dan emosional. Maka gini, kita cobain. Kamu coba nyanyikan lagu yang emosional. Kamu tadi saya dengar lagu apa yang ini, refrennya? Yang mengerti. Ya, cobain. Ini kan lihat melodinya. Enak ya. Tapi kan ini sebagai ekspresi pribadi. Penghayatan iman sendiri. Nah, sekarang kita coba lagu liturgi. Saudara, mari semua, hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah. Nah, jadi ini kebersamaan. Celebration. Jadi bukan hanya, ini pengalaman saya pribadi. Jadi dihindarkan kesan yang pribadinya. Dan memang nyanyikan liturgi ditulis khusus, dirangkai khusus oleh para pengarang untuk tujuan liturgi. Jadi lagu-lagu liturgi kan bisa jadi, saya juga mau ngelihat, karena kebetulan kesini, jadi ngelihat data-datanya gitu ya. Lagu liturgi itu misalnya tujuannya apa? Sebagai ungkapan iman, hidup, dan persekutuan gereja. Jadi musik liturgi itu harus tekniknya benar, estetikanya benar, dan ekspresinya ada. Ekspresi bukan ekspresi pribadi ya tadi, emosional kan tadi. Jadi, bisa aku tak berdaya. Itu kan ekspresi pribadi banget gitu ya. Tapi ini bukan ekspresi pripersonal, tapi komunal sebagai umat Allah. Nah, lalu di dalam musik liturgi itu jenis-jenisnya ada masmur antar bacaan misalnya. Jadi kan ada orang-orang tertentu, boleh gak sih masmur antar bacaan diganti dengan lagu antar bacaan? Gak bisa. Gak boleh ya? Gak boleh. Jadi di dalam perenekaristi, ya harus masmur antar bacaan. Lalu ada yang tanya, kalau gak bisa nyanyiinnya, ya udah referennya aja. Ayat-ayatnya dibacakan secara puitis. Masih tidak bisa? Ya sudah dibacakan, tetapi agak puitis referennya. Nah, jadi di situ masmur antar bacaan harus dinyanyikan. Dan tidak boleh diganti. Jadi boleh diucapkan secara puitis. Lalu yang kedua, misalnya aklamasi. Aklamasi itu kalau pasur berkata, Tuhan bersamamu. Nah, itu kan anaknya diiringi. Jadi, apa namanya? Dengan nyanyian. Kenapa? Jadi nyanyian ini membuat kata-kata lebih dalam. Lebih menyentuh. Daripada Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Dan kekompakan umat akan lebih terasa lagi pada saat dinyanyikan. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya musik liturgi dan musik rohani. Kita lihat dari fungsinya. Jadi fungsi musik liturgi itu supaya doa lebih mengena. Sehingga nyanyian kan ada warnanya, kan ada sedihnya, ada suka citanya, gitu. Tapi juga ada ungkapan syukur, misalnya permohonan. Lebih muncul, lebih kena. Jadi doa lebih mengena pada saat antara syair dengan melodi disatukan. Nah, yang kedua fungsinya adalah supaya kesatuan hati umat ditumbuhkan. Jadi yang penting ini adalah kesatuan hati umat. Jadi bukan pribadi. Entah pasturnya, entah pemasmurnya. Enggak, umat. Karena ini perayaan gereja. Walaupun beberapa umatnya tertidur, si it's okay. Kenapa tersenyum sering tidur ya? Jadi umat yang di nomor satu kan. Karena ini perayaan jemaat di dalam liturgi itu. Dan yang ketiga, upacara kudus ini harus terasa lebih agung. Lebih agung. Lebih mulia, lebih semarang. Jadi bukan entertain di situ. Maka dari itu tujuan musik liturgi bukan menyenangkan saya. Tujuan musik liturgi adalah memuliakan Tuhan. Dan karena memuliakan Tuhan, maka yang menjadi nomor satu adalah siapa? Tuhan, bukan saya enak, saya enggak enak gitu ya. Dan yang kedua adalah menguduskan jemaat beriman di dalam musik liturgi itu. Jadi harus musik ini, kata-katanya atau apapun, menguduskan mereka. Membuat mereka sampai pertemuan dengan Allah. Nah, itu yang bisa membedakan antara musik liturgi dan musik rohani. Jadi di luar itu, disarankan untuk tidak digunakan. Begitu ya? Ya. Jadi boleh sih, boleh sih. Misalnya, saya masih mau pakai lagu yang tadi apa judulnya? Dia mengerti. Dia mengerti. Boleh, silahkan. Di dalam? Acara Rama Tama boleh ya? Jangan gitu dong. Misalnya persetutuhan doa. Ya. Jadi devosional, rosario memakai lagu itu, silahkan. Devosional. Tapi tidak liturgi. Liturgi itu, ekaristi, sakramen-sakramen, ibadat-ibadat, itu tidak diperkenankan. Kalau untuk kawinan, misa pernikahan gitu gimana? Ya, betul. Nah, itu kan misa perkawinan. Nah, di dalam misa, itu standarnya seperti tadi. Jadi tidak bisa seenaknya. Memang ada temanya tentang, wah Kak Cinta, wah hebat pisan, itu bagus banget, dua orang. Tetapi pada saat ini dibuat sebagai musik yang ditujukan untuk liturgi atau tidak? Jadi kalau cuma ini dibuatnya hanya demi enak, memang temanya Cinta Kasih. Jadi nyanyikan saja pada saat, apa namanya, acara di gedung. Tapi tidak di dalam gereja. Sudah jelas semuanya? Sudah, Pastor. Sudah ya? Nah, tapi saya juga mau tanya nih sama Pastor. Selain lagu-lagu liturgi, lagu-lagu rohani, Pastor mengikuti lagu zaman now nggak? Ya, dikit lah. Ini sebetulnya kita juga diundang untuk bawain lagu-lagu untuk pesta pernikahan ya. Nah, terus salah seorang penyanyi kita ini mempersiapkan lagu ini. Apa? Katanya, kata orang tuanya, ini buat rame-rame aja lah gitu. Jadi lagunya, kata-katanya mungkin nggak ini, tapi buat... Meriah? Meriah gitu. Apa lagunya? Saya ingin, Pastor, harus, kan tadi kalau itu juga harus ngikutin ke dalam lagu itu gitu. Ya, menjiwai. Ini menjiwai yang saya ingin, Pastor, harus menjiwai. Oh. Ini musik liturgi atau bukan gitu ya? Menjiwai pokoknya, dengarkan. Menjiwai terus. Hari ini aku, hari ini aku, syantik, syantik baga minadari, minadari di hati mo, ayo. Sampai jumpa.